Intro Pesta Demokrasi mulai terasa sejak tahun ini Selayaknya kata pesta maka prosesnya pun harus menyenangkan dan juga tentunya meriah Jangan sampai ada masalah ataupun bahkan tindakan kecurangan Dan bahkan selah untuk melakukan korupsi dalam pesta demokrasi ini Karena itu beberapa upaya dilakukan salah satunya adalah penaikan subsidi bagi partai politik Dan kita juga masih dalam pembahasan tersebut dalam bedah tajuk Lampung Pos Oke Baci tadi kita di awal sudah bicara ada penaikan subsidi dari seribu persuara menjadi tiga ribu persuara Nah tentunya itu untuk membuat kemandirian dari partai politik Karena kita lihat fenomenanya mohon maaf biasanya dalam anggotanya untuk masuk ke dalam partai politik harus ada mahar Nah tentunya ini bisa untuk mengubah kauter tersebut ya Mbak Ci Ya betul ya selain mengubah sebagai adanya mahar-mahar tersebut Juga ini memberikan pendidikan ya kepada masyarakat bagaimana politik itu seharusnya dijalankan Inilah yang subsidi ini lebih ditonjolkan kepada pendidikan ke masyarakat tentang politik Kemudian juga diupayakan karena celah-celah untuk terjadinya korupsi juga terbuka lebar ya Ini yang membuat pemerintah melalui kemendagri untuk menambah subsidi ini Memang kalau bicara ideal ini masih jauh di luar ideal Tapi setidaknya sudah ada upaya dan langkah untuk perbaikan Kalau idealnya memang 50% dari dana operasional partai politik itu disokong oleh pemerintah Tapi ini sudah lebih baik lah dengan adanya penaikan dari subsidi untuk parpol tersebut Nah mungkin pemirsa Metro TV Lampung juga penasaran Mbak Kenapa mesti ada dana parpol itu? Kenapa memang harus dilakukan demi kemandirian? Kira-kira urgensi daripada subsidi tersebut apa Mbak Ci? Iya mungkin banyak yang ngomong untuk apa sih partai politik kok didanai? Iya karena memang ini adalah salah satu ya bentuk pendidikan politik atau demokrasi di negeri ini Kita berharap dengan adanya partai politik ini ya akan memilih menyeleksi calon-calon yang akan memimpin negeri ini Nah tentunya dengan pemilihan ini ini harus di mereka harus juga disokong dong ya Nah kalau dari awalnya sudah tidak bagus maka untuk pemilihan yang akan datang kan pasti siapa? Siapa yang dipilih tentu tidak jelas ya Harapannya dengan adanya bantuan ini partai politik bisa memilih siapa-siapa yang bakal menjadi leader di negeri ini Menjadi pimpinan negeri ini membawa negeri ini lebih baik dan lebih sejahtera itu harapannya Luar biasa tentunya ini juga menjadi menambah kesadaran kita juga Dan tentunya juga meningkatkan apresiasi kita kepada partai politik karena bagaimanapun mereka lah lembaga pengkaderan dari para pemimpin tersebut Dan mereka juga memiliki tanggung jawab untuk menyeleksi seperti apa pemimpin itu Nah tentunya apabila tadi dikatakan belum mandiri kita khawatirkan akan yang terlahir justru mereka yang memiliki kepentingan ya Mbak Ci Waduh tentunya kita juga patut untuk apresiasi dan kita dukung bersama Lantas seperti apa Mbak mungkin tantangan yang masih dihadapi oleh partai politik dalam kemandiri ya tersebut Partai politik sudah mendapatkan subsidi mereka juga harus punya imbal balik ya itu Nah sistem integritas partai politik atau SIP ini harus juga dilakukan oleh mereka Apa saja itu isinya tentang etika di partai politik itu ada etika juga Ada tentang integritas bagaimana mereka menjadi seorang menjadi partai politik yang akan menjalani demokrasi ini Nah itu ada lima hal itu yang harus juga dipenuhi oleh partai politik Jadi ada imbal balik ada juga yang harus ada hak ada kewajiban itu yang bisa bersenambung Jadi tidak sia-sia subsidi yang diberikan tapi juga ada perbaikan dari partai politik tersebut Wah luar biasa tentunya saat kita sudah diberikan hak maka memang waktunya juga untuk melakukan kewajiban Salah satunya juga untuk melaksanakan pesta demokrasi ini dengan tepat ikut memilih juga kira-kira siapa pemimpin yang tepat bagi negara ini Selanjutnya Mbak Ci mungkin Mbak Ci bisa memberikan rekomendasi atau solusi tentunya Supaya kita bisa ikut bersama mendukung kemandirian dari partai politik Ya tentunya ya selain dapat sumbangan ini kan ada tiga dana ya Yang dana keuangan dari partai politik selain subsidi kemudian juga dari anggota dan pihak ketiga Nah pihak ketiga ini tadi disebutkan dari mana Tapi yang pasti sumbangan yang ada itu harus membuat partai politik lebih tangguh, lebih independen Dan bisa menjalankan demokrasi sesuai dengan yang ada Nah ini yang harus juga dilakukan ya oleh partai politik Jangan juga dia menjadi wadah malah untuk hal-hal mencetak korupsi dan lainnya Itu diharapkan tidak ya, kita tidak mengharapkan hal seperti itu ya Karena ini pesta demokrasi, demokrasi pembelajaran untuk masyarakat bangsa Indonesia ini menjadi lebih baik Wah luar biasa tentunya pesta demokrasi sudah dilaksanakan mulai dari saat ini Dari bentuk pendaftaran administrasinya juga Nah lantas seperti apa mungkin peran yang bisa dilakukan oleh masyarakat Tentunya untuk menyukseskan pesta demokrasi ini Mbak Ci? Masyarakat ya kalau berdasarkan data ada 126 juta pemilih yang mempunyai hak suara Nah mereka juga harus cerdas bagaimana menggunakan hak suaranya Jangan hanya iming-iming uang 50 ribu untuk memilih si A, si B, si C Tapi kita tidak tahu kapasitasnya itu akan celaka 5 tahun ke depan Nah ini juga ya masyarakat harus mendapatkan pembobotan atau pendidikan berpolitik Pilihlah calon-calon yang amanah Karena kita masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 ya Terkait dengan Partai Pemilu 2024 Yang akan memilih anggota DPRD, DPR, DPRD Kemudian juga Presiden dan Wakil Presiden Jadi memang ini satu paket ya Ini mengadopsi kita sudah dipakai tahun 2019 ya Dan tahun 2024 ini masih menggunakan Undang-Undang yang sama Dan diharapkan masyarakat lebih cerdas lagi dalam menggunakan hak suaranya Wah tentunya dengan menyokong kemandirian partai politik Ini juga bisa menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap partai-partai tersebut Dan tentunya ini akan mengurangi tindakan apatis dari para masyarakat Terutama anak muda Apalagi sekarang lagi era digital Tentunya kita juga patut untuk membuat Pesta Demokrasi itu juga Jangan sampai banyak hoax ya Mbak Ci ya Pesan Mbak Ci mungkin untuk masyarakat supaya terhindar dari hoax di kala Pesta Demokrasi Yang pasti ya masyarakat harus lebih cerdas Apalagi sekarang dunia digital Kalaupun ada informasi yang kira-kira meragukan Lebih baik dicek lah Jangan langsung ditelan bulat-bulat Oke pemirsa Metro TV Lampung Demikian untuk bedah tajuk Lampung Post kali ini Namun anda jangan kemana-mana Setelah ini kita akan membahas trending topik apa saja Yang ada di multi platform Lampung Post grup lainnya Tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton